Terima kasih sudah menonton Video rekamannya beredar luas di media sosial Salah satunya diunggah oleh akun Facebook Nur Ahmad Ahmad pada Kamis siang tanggal 13 Juli tahun 2023 Berdasarkan rekaman kamera pemantau CCTV Pencurian terjadi pada Rabu malam tanggal 12 Juli tahun 2023 pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah Tandon air berada di halaman sekolah SMP 23 Baruga Adapun kapasitas tandon diduga memiliki daya penampungan air 1200 liter Dari hasil rekaman CCTV terlihat pelaku berjumlah 3 orang dengan peran masing-masing Dua orang bertugas menumpahkan air yang ada di dalam tandon Kemudian setelah kosong, tandon tersebut diangkat ke atas mobil pikap yang berstiker calon tertentu Sedang satunya, lelaki berbaju merah bertugas memantau keadaan sekitar Dalam unggahan, akun Nur Ahmad Ahmad menulis caption Minta tolong bagi yang mengenal atau mengetahui orang maupun mobil yang ada di video ini Sampaikan ke kami Inilah pelaku pencurian tower air di SMP Negeri 23 Kendari, Kecamatan Baruga Lebih lanjut, akun Nur Ahmad Ahmad menulis Orang-orang ini sering melakukan pencurian Hati-hati bagian ranometo, ini mereka sudah ahli Pihak sekolah sendiri baru menyadari telah menjadi korban pencurian pada keesokan harinya setelah mengecek CCTV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!